Maaf nih, maaf walaupun tidak semua Diduga sebagian yayasan itu adalah pengemis terorganisir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku sekarang lagi ada di rumah Lagi santai-santai sama keluarga Masih agak, perasaan aku masih agak kurang enak ya gitu Menanggapi beberapa hal yang saat ini lagi viral Jujur aku tuh kalau ngeliat kakek itu tuh kayak ngeliat papi aku Yang lagi duduk di kursi roda dengan kaki yang agak bengkak Itu aku jadi inget papiku aja Makanya aku tersentuh hati aku gitu Untuk ingin membantu dan menolong Walaupun mungkin tidak banyak Yang namanya rejeki itu kan relatif ya Kasihnya mau berapapun tergantung seikhlasnya hati Cuman kalau kemarin sempat viral tentang kakek-kakek Yang tidak boleh di ekspos Karena keluarganya malu Itu aku agak kurang bisa menerima gitu Dalam arti gini Wajar boleh setiap keluarga itu punya peraturan sendiri-sendiri Tapi kalau bukan keluarganya tiba-tiba membuat peraturan seperti itu Itu kan kayaknya agak gimana Oke aku mungkin langsung aja ya Biar aku ngejawab pertanyaan-pertanyaan Ini kan aku sempat membuat reaksi gitu Membuat reaksi karena kemarin aku sempat nyuruh tim aku gitu loh Nyuruh tim aku yang bernama Joshua Untuk mencari Mencari si kakek Gak ketemu Jadi ibaratnya aku tuh udah kayak pimpong ya Diput, ditari kesana, ditarik kesini Jadi kayak susah Kenapa aku bilang Kenapa ya aku menolong dipersulit gitu Jadi ini Dibilangkan selamat siang Halo selamat siang kak Jadi untuk lokasi bapak Bapak tergantung anaknya menaruhnya dimana Tetapi pasti antara di tempat-tempat ini Di jalan Ini lah jalan-jalannya ya Kita udah nyari ya Setelah nyari gak ketemu Iya Terus abis itu dia bilang Sorry kak Biasanya coba nanti abis maghrib Biasanya bapaknya udah dibawa pulang anaknya Sama-sama kak Nanti aku infoin lagi Hari ini ada dimana bapaknya ya Katanya bilang gitu Terus ya soalnya kak Dewi Persik Niat mau kasih kursi roda Sama rejeki sedikit Kalau gak ketemu juga Bisa aku dan teman-temanku Bantu untuk memberikan ke bapaknya kak Jika berkenan Tuh Sejaplah Sama kita kak Dewi Mau ketemu juga niatnya Nanti di info aja ya kak Biar samaan ke lokasinya Katanya si tim kita ya nah Terus di Apalagi Terus sama dia dijawab Oke kak Tapi mohon maaf Sebelumnya aku mau jelasin dikit Dan mau memberi saran perihal Memberi sedikit rezeki Dan kursi roda Alangkah baiknya Tunggu sampai bapaknya berhasil Kita pindahkan Soalnya jika bapaknya mendapatkan uang banyak Takut disalahgunakan oleh anak dan istrinya Diduga seperti itu katanya Saat saya membantu Waktu itu bapaknya meminta Untuk jangan banyak-banyak udah cukup Karena takut anaknya keenakan Keenakan disini maksudnya Bapaknya bilang uangnya Suka diambil anaknya Kalau bapaknya dapat lebih dari biasanya Ada saksi yang melihat juga Anaknya pernah ambil uang bapaknya Tadi niat aku menawarkan diri Untuk membantu Karena kita Kita bakal open Donasi dan lain-lain Saat bapaknya sudah aman Dan uangnya untuk Untuk pengurusan bapaknya Dipanti nanti Jadi akan kita keep dulu Tetapi alangkah baiknya Disimpen di KDP Di KDP nya dulu aja Karena jujur berat Megang amanah Yang besar kak Mungkin kalau untuk kursi roda Baru boleh banget kak Ya intinya pokoknya Nanti aku kasih liat ya Aku capture semuanya Nanti temen-temen bisa liat Terus setelah beberapa hari Kita udah nyari kemana-mana Gak ketemu-ketemu juga Dan akhirnya ketemu nih Ketemu Terus tiba-tiba dia bilang Bahwa Yang menjadi pertanyaan kita itu adalah Kenapa ada kata-kata saya Dan tim saya Sudah terikat perjanjian Dari pihak titik-titik Jika ingin memberikan donasi Alangkah baiknya Satu pintu dengan rumah titik-titik Bukan bermaksud untuk menolak kak Sekali lagi Tetapi saya sudah berdiskusi Dengan pihak tertentu Disini saya selalu kutim Tidak mau ada kesalahan Jadi gimana ya Maksudnya kok Jadi malah ada perjanjian lah Ada malah ini Ibaratnya kayak Dia Kayaknya si kakek ini Kayak udah masuk manajemen gitu ya Jadi otomatis Udah punya manajer Udah punya manajer ya nak ya Jadi kita Jadi kita agak gimana gitu Akhirnya kemarin Ada reaksi dari aku Lewat Instagram Reaksi aku seperti ini Sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu Gimana ya Aku kan memang punya Youtube Tapi bukan berarti Aku Youtuber Gitu loh Karena memang aku tuh adalah Seorang Seorang Gimana ya Kalau aku ngomong artis Gimana ya aku tuh adalah seniman Aku Kalau aku ngomong artis Artis tuh ada masanya Tapi kalau seniman itu sepanjang masa Jadi aku Youtuber Katanya Padahal aku merasa aku bukan Youtuber Jadi disini tolong dibedakan Gitu Tapi kalau misalkan memang Video-video yang saya keluarkan disitu Ibaratnya positif Dan bisa menginspirasi Ya Alhamdulillah Karena memang aku harus Dan wajib Untuk menunjukkan Kegiatan-kegiatan aku Sehari-hari Lewat vlog aku Entah seaku taruh Youtube Entah aku taruh Instagram Entah aku taruh Facebook Supaya Penggemar-penggemar aku Itu tidak kecewa Biar dia Biar bisa mengobati Rasa kangen dan rindunya Jadi Terserah lah kalian Kalau mau bilang itu Youtuber Walaupun aku merasa Saya bukan Youtuber Saya cuma Sebagai seorang seniman saja Yang ingin Apa namanya Ingin melakukan Sesuatu yang bermanfaat Buat orang lain Ataupun Ingin memberikan inspirasi Kepada buat orang lain Dan Kegiatan-kegiatan Dewi Persik Intinya seperti itu Nah Ceritanya disini Yang menjadi pertanyaan saya Itu adalah Tim saya itu kan Gak ada menyinggung masalah Mau dinaikin di Youtube Tim saya juga Gak ada Yang namanya Ingin mewancarai Si bapak tersebut Tapi tim saya Dari awal ingin Bahwa saya Ketemu sama bapak itu Bisa gak Tolong untuk dibantu Ingin memberikan bantuan Tapi disini Kok sudah Bersuuzon dan dipersulit Salah satu contoh Ada Instastory yang menyebutkan Bahwa Bahwa si kakek itu Instastory nya Memberikan Sebagian Berniat memberikan Bantuan Sebagian lagi Malah menjadikan Tontonan Yang kemungkinan-kemungkinan Bisa di ekspos Di TV Untuk kebutuhan Variati show Media Dia atau Blogger Emang ada bedanya ya Kalau misalkan Supaya tidak menjadi Tontonan Tapi ditaruh di Instagram Itu ada bedanya gak sih Coba Temen-temen Temen-temen DeFriends Comment ya Di Youtube Di Youtube aku ya Ada bedanya gak sih Kalau misalkan kita Memberikan bantuan Orang tersebut itu Gak mau bantuannya Itu Sampai Si bapak tersebut Diundang di TV Nasional Si bapak tersebut Terkenal Jadi konsumsi publik Dalam arti Menjadi tontonan Yang menjadi pertanyaan Kalau misalkan Ditaruh di Instagram Itu bisa jadi tontonan gak Atau bahkan Ditaruh di akun-akun Gossip Itu Bukannya Bukannya itu Jadi tontonan ya Ataukah juga sama Kepada akun-akun Gossip Melarang Untuk mengekspos Bapak tersebut Atau keluarga Bapak tersebut Itu yang menjadi pertanyaan aku Tolong kalian like Dan komen ya Kalian sependapat gak sih Dengan aku Karena jujur Di saat kita ingin berbagi Tapi dipersulit Sama orang lain Itu jadi males Karena kalau aku pribadi sih Kalau aku berbagi Biasanya Aku pinginnya itu Bisa Kalau bisa Aku bisa Ketemu dengan orangnya langsung Aku bisa melihat keadaannya Seperti apa Jadi Apa sih yang dibutuhkan Sama Bapak itu Minimal Kalau aku bisa punya Rezeki banyak Gak mungkin gak hari ini Atau kapanpun Aku bisa membantu lagi Itu sih niatnya aku Nah disini juga Ada bilang Ada yang Ada yang bilang Bahwa Yang kayak gini nih Kalau misalkan Mau bagi-bagi Itu gak usah Divideoin Atau gak usah Di upload di Youtube Karena menghindari ria Sebenarnya Kan balik lagi Tergantung niatnya Aku pernah waktu itu Memberikan Memberikan Aku pernah diajarin Atau abang aku Atau mas bin Bahwa Orang berbagi itu Kalau misalkan kita Pertontonkan itu Seperti apa Kalau misalkan kita Sembunyi-sembunyi Itu seperti apa Nah ini bukan hanya Asal berbicara Bukan hanya socot-cot ya Tapi ada Ada hadis Bukan hadis ya Tapi ada di dalam Al-Quran Nah ini Kalian bisa lihat Nah seperti itu Makanya kalau misalkan Ada yang bilang Wah itu ria Wah itu ini Itu balik lagi ke hati masing-masing Kalau misalkan niatnya itu Bener-bener Karena Allah Yang mengatakan ria itu Harus dicek hatinya Hatinya itu bersih atau tidak Kamu sudah berbagi atau tidak Jangan hanya sekedar komen saja Dan kemudian Ada yang mengatakan bahwa Ini yang gue suka dari DP Main langsung ngomong jelasnya Lah si bapak emangnya Waktu ter Lah yang menjadi pertanyaan adalah Emangnya si bapak itu Waktu terpaksa harus mengemis Apakah yayasan tersebut Memberikan bantuan Ada orang yang berniat baik Malah dipersulit Itu yang menjadi pertanyaan aku Terus kemudian Ada lagi nih Yang bilang Sama aku Ya Lah Pantes Dewi Persik dipersulit Pantes disu-uzonin Karena kebanyakan arti sekarang Seperti kamu berbuat baik sedikit Pasti dibikin kontennya Di kesempatan Biar apa coba Kalau emang niat tulus Mau bantu Nggak perlu Nggak perlu seperti itu Pasti nggak akan dipersulit kok Sama yayasan tersebut Sekarang yang menjadi pertanyaan Apa bedanya ditaruh di Instagram Apa bedanya ditaruh di Instastory Si kakek ini sudah viral loh Sebelum 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 apa namanya Sebelum kita datang Sebelum Sebelum kita ingin membantu Kenapa kita ingin membantu kakek tersebut Karena kakek tersebut kan sudah viral Di akun-akun gosip Sekarang yang menjadi pertanyaan Kita tidak boleh taruh di konten Atau kita tidak boleh taruh di Instagram kita Biar tidak menjadi tontonan Yang menjadi pertanyaan saya adalah Kenapa kamu taruh di Instagram kamu Kenapa kamu harus taruh di Instastory kamu Apakah supaya yayasan kamu Supaya lebih naik Maaf nih jadi bersuuzon sayangnya kan Ya kan Harusnya kan tidak boleh menimbulkan suuzon Kalau kamu sudah bersuuzon sama kita Yang ingin membantu Akhirnya kita Timbul pikiran suuzon juga Gitu loh Apakah kamu juga sama Ingin supaya Yayasan kamu saja Yang kelihatan tenar Atau mau cari muka Atau kayak gimana sih Aku bingung nih Karena kalau misalkan keluarganya itu Nggak malu Supaya tidak ditaruh di sosmed Kenapa kamu taruh juga di sosmed kamu Kenapa kamu harus taruh di Instastory kamu Untuk memberitakan tentang si kakek itu Atau kayak kamu pingin viral sendiri Itu yang menjadi pertanyaan saya Terus kemudian Ada lagi nih Kan udah fakta Bahwa ini dari Banyak sekali ya Yang ada di komen di Instagram saya Banyak artis yang membantu Tapi share di sosmed Banyak artis yang membantu Tapi share di sosmed Banyak artis yang membantu Tapi share di sosmed Kalau artis itu jelas Public figure loh Kita harus mencetokkan Sesuatu yang baik Yang sekiranya menginspirasi Yang sekiranya memotivasi Orang lain itu berbuat baik Itu tidak masalah Namanya juga artis Atau public figure Karena pasti disorot dan dilihat Siapa tahu Yang lain yang ingin berbagi Pun juga sama seperti dia Niatnya seperti itu Nah Yang menjadi pertanyaan adalah Kalau Yayas Maunya Harusnya kan Yayasan tersebut Kalau misalkan ingin membantu Jangan pas orang itu lagi viral Gitu loh Pas lagi gak viral Orang Yayasan tersebut Membantu gak? Yang menjadi pertanyaan seperti itu Membantu gak? Kalau misalkan Si kakek tersebut gak viral Apakah Yayasan tersebut Membantu gak? Kita gak tahu ya Saya tidak mau bersuuzon Saya bukan orang tipe yang bersuuzon Tapi saya bisa saja bersuuzon Namanya saya manusia biasa Ya Terus Yang kedua Kan udah fakta Banyak artis yang membantu Tapi share di sosmed Oh jadi kalau bukan artis Gak apa-apa Di share di sosmed gitu Itu yang menjadi pertanyaan aku ya Buat Chandra Media Medi Wijaya Jadi kalau bukan artis tuh Boleh dong di share di sosmed Atau Yayasan tersebut Boleh dong Di share di sosmed Boleh ya Sampai bahkan Atau selegram Boleh Ditaruh di sosmed Ditaruh di instastory Boleh Itu yang menjadi pertanyaan saya Yang kedua Kalau orang yang dibantu Sudah diambil alih oleh suatu Yayasan Itu sudah menjadi tanggung jawab Yayasan Jadi Jika ada bantuan Atau masalah apapun Harus melalui Yayasan yang bersangkutan Prosedurnya memang seperti itu Tapi gak ada salahnya dong Kalau misalkan Kakek ini sudah viral Dan Sebelum ditangani oleh Yayasan tersebut Si Seperti saya misalkan Ingin ketemu langsung dengan Si kakek tersebut Kenapa harus dipersulit Kan tinggal dikomunikasiin aja Jangan pake kamera Jangan ditaruh di konten Cukup saya saja yang naruh di konten Atau cukup kami saja Atau dari tim kami saja Yang menaruh di sosmed Karena saya sudah kontrak bapak tersebut Anggaplah bapak itu adalah artis saya Atau anggaplah si kakek itu Sudah masuk manajemen saya Seperti itu maksudnya Lalu Yang ketiga Masalah mau yang menerima itu langsung Atau tidak langsung Jangan dipikirin mbak Tugas kita cukup sampai penerima tangan Terakhir Masalah balasan itu urusan Tuhan Ngerti ya mbak Ngerti tanda tanya Tanda seru Salah kamu Kalau kamu ngomong seperti itu Salah Kenapa saya bilang salah Gini loh Saya tuh ratunya ditipu Jadi saya tuh sering ketemu Sama yayasan yang seperti itu Walaupun tidak semua ya Kenapa Diduga Beberapa yayasan itu Maaf nih Maaf Walaupun tidak semua Diduga Sebagian yayasan itu adalah pengemis terorganisir Jadi disini Saya Cuma ingin Meng cross check secara langsung Ingin melihat secara langsung Si bapak ini keadaannya seperti apa Kebutuhannya apa Karena aku punya Karena aku punya orang tua Punya almarhum Yang sudah Yang sudah almarhum Yang sudah tiada Yang mempunyai sakit Seperti Duduk di kursi roda Dengan kaki yang bengkak Gimana sih Gak ada salahnya kan Kalau misalkan saya Pengen ketemu langsung Tanpa 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 saya harus melalui tangan siapa Melalui tangan siapa Melalui tangan siapa Untuk membantu seseorang Iya kan Seperti itu kan Jadi Jangan terus Terus jangan gampang percaya sama orang Kalau menurut saya Kenapa Karena saking banyaknya percaya sama orang Seperti saya Harinya sering ditipu Contoh nih Saya ingin ngasih si ex Yaudah deh gue serai nih Misalkan saya serai nih 10 juta Ternyata yang dikasih cuma 5 juta Kita kan gak tau Kita memang tidak boleh bersusun Tapi waspada boleh Seperti itu Itu yang pernah saya alami Makanya saya ingin ketemu langsung Sama orangnya Nah seandainya takut dia Makan istrinya lah Takut dimakan anaknya lah Ya gak masalah Daripada dimakan orang Yang mendidimakan anak Sama istrinya Tau itu kan anak dan istrinya Iya kan Hanya mungkin disini Kita perlu memantau Supaya tidak terjadi kekerasan Baik terhadap si bapak Baik Minimal tuh ada musyawara Mencapai mufakat Segala sesuatu tuh Kalau gak pakai kekerasan Kan akan lebih indah Dan lebih damai Gitu kan Karena bagaimanapun tuh adalah Suamimu Masa lalunya seperti apa Kita harus bisa merawat Karena Allah Kita harus bisa melayani suami Karena Allah Bukan karena yang lain-lain Bukan karena yang Bukan karena apa Bukan karena itu Karena bapak ini punya masa lalu yang buruk Sehingga dapat perlakuan yang buruk Bukan kan Ya Mudah-mudah Apakah kalian Punya sependapat dengan saya Ataupun tidak Tolong kalian komen disini ya Karena aku Aku pribadi Jadi Merasa sulit aja Untuk bisa berbagi Dengan orang Dengan orang yang ingin Aku ketemuin secara langsung Salam sayang dari aku Kalau misalnya ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan Aku cuma sekedar sharing disini Minalai dinolfa izin Mohon maaf Lahir dan batin Mudah-mudahan kita semua jadi manusia yang ikhlas Manusia yang tulus Manusia yang benar-benar ingin Manusia yang mempunyai empati yang tinggi Jadi Bukan karena Kebaikan kita Bukan karena materi Atau bukan karena ada sesuatu dibalik itu semua Salam damai Salam sayang Antara sesama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh